Terima kasih. 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 Next. Next. Terima kasih. 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 Nah, terima kasih. pH. Terima kasih. 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 sabun antiseptik. Selanjutnya. Biasa saya jelaskan tadi, ban aku yang digunakan adalah rumput laut merah yang dibuat dalam batu ekstrak yang mempunyai sifat antiseptik dan diformulasikan sebagai sabun antiseptik. Dalam membuatannya, pertama-tama ekstra rumput dipersiapkan dulu ekstra rumput laut merahnya, di mana rumput laut kering dikursikan dan dicuci dengan air hingga bersih, lalu direndam selama satu malam. Seluruh kotoran dan garam yang masih menempel dipastikan tidak ada dalam sampel. Rumput laut kemudian dijemur di bawah sinar matahari pada suhu 30 sampai 40 derajat Celcius selama 48 jam hingga kering, kemudian diserbukan dan disaring menggunakan saringan 60 mes. Selanjutnya, serbu kering rumput laut yang diperoleh sebanyak 25 gram ini dikursi dengan metode maserasi dengan magnetik stirrer selama 24 jam menurut metode yang dijelaskan oleh Zainuddin pada tahun 2026. Pelarut yang digunakan untuk ekstrasi itu adalah metanol dengan perbandingan 1 banding 8. Seltret dipisahkan dari ampas dengan penyaringan menggunakan corong yang telah jelap isi kertas sari wetman V2 lalu dihuapkan dengan rotari vakum evaporator sehingga diperoleh ekstra kental. Berikut ini adalah perbandingan dari formulasi yang digunakan dalam pembuatan sabun antiseptik ini. untuk bahan-bahan tambahannya sama hanya saja bahan aktifnya itu ada berbeda di mana ada kelompok kontrol dengan konsentrasi bahan aktif sebesar 0 ppm kemudian untuk formula pertama sampai ketiga itu konsentrasinya dari 250 ppm kemudian meningkat menjadi 500 ppm dan 750 ppm. untuk cara kerja pembuatan sabun antiseptik yang pertama masukkan minyak kelapa minyak zaitun asam stearat bubur rumput laut dan ekstra pamput laut dalam beker gelas kemudian panaskan pada suhu 70-80 derajat celsius. setelah itu masukkan gula pasir gula serin dan teak ke dalam beker gelas 2 dan dipanaskan pada suhu 70-80 derajat celsius. kemudian larutan pada beker gelas 2 dicampurkan ke dalam larutan beker gelas 1 pada suhu 70-80 derajat celsius dan diaduk sampai larutan hawagen dan jernih. kemudian alkohol NaOH dan air ditambahkan ke dalam larutan beker gelas 1 dan diaduk selama 2 sampai 5 menit hingga terbentuk sabun. Saat sabun terbentuk kemudian suhu diturunkan hingga 50 derajat celsius kemudian sabun bisa langsung dimasukkan ke dalam cetakan dan dibiarkan hingga dingin dan membadat membentuk sabun. Untuk evaluasi sediaan di sini dilakukan evaluasi yang menyebuti analisis kadar air derajat keasaman atau pH stabilitas busa alkali bebas kekerasan dan uji aktivitas antibakteris sabun ruput laut ekotoni. Yang pertama analisis kadar air. Prinsip pengujian analisis kadar air ini adalah proses penguapan air dari suatu bahan dengan cara kemanasan berdasarkan pada perbedaan berat sampel sebelum dikeringkan dan sesudah dikeringkan. Nah berdasarkan pengujian ini didapatkan hasil bahwa perlakuan ekstrak ruput laut ekotoni berpengaruh tidak nyata terhadap kadar air sabun yang dihasilkan di mana nilai kadar air yang diperbolehkan itu berada di atas batas maksimum kadar air menurut BSN yaitu batas maksimum yang menghasilkan cabun yang cukup luna. Selanjutnya yang kedua ada evaluasi alkali bebas alkali bebas merupakan alkali yang tidak terikat sebagai senyoma pada pembuatan sabun kelebihan alkali dalam sabun natrium tidak boleh melalui 0,1% karena alkali ini bersifat keras dan dapat menyebabkan iritasi pada kulit hal ini dikeluarkan oleh BSN tahun 1994 di mana pada hasil yang didapat sabun antiseptik pada perlakuan A1, A2, dan A3 itu tidak memenuhi standar BSN dia tidak lebih dari 0,1% sedangkan sabun antiseptik pada perlakuan A0 yaitu kontrol dia ini masih belum memenuhi standar BSN lanjut evaluasi selanjutnya adalah derajat keasaman pH di mana nilai pH kosmetik yang terlalu tinggi atau rendah ini dia dapat menyebabkan iritasi pada kulit Jelly Neck pada tahun 1970 menyatakan bahwa ketika mencuci tangan dengan sabun akan membuat nilai pH kulit meningkat untuk sementara tetapi kenaikan pH pada kulit itu tidak akan menlebihi dari 7 nah nilai pH sabun ini menunjukkan pH yang basah pada menurut Edoga pada tahun 2009 menunjukkan bahwa pH dalam tertentu tahun 9-11 relatif aman bagi kulit sedangkan menurut standar BSN tahun 1996 umumnya pH sabun mandi itu berkisar antara 8-11 nah berdasarkan evalu formulasi yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa sabun yang dihasilkan ini masih melebihi batas maksimum dari pH sabun dimana dia ini masih belum memenuhi standar BSN tadi dimana pHnya itu yang standarnya 8-11 nah sabun yang dihasilkan juga menunjukkan pH yang menurun diduga karena adanya senyawa venol yang terdapat pada rumput laut Ecoma Cotoni yang bersifat asam selanjutnya kemudian evaluasi kemudian evaluasi ada kekerasan sabun dimana pengukuran kekerasan ini mengacu pada metode Faridah pada tahun 2006 menggunakan alat tekstur analyzer jenis prop TA44 stainless steel analisis ragam pada hasil evaluasi menunjukkan bahwa perlakuan ekstra rumput laut merah ini berpengaruh nyata terhadap kekerasan sabun dimana tingkat kekerasan sabun itu akan semakin menurun seiring dengan semakin tingginya konsentrasi ekstra yang ditambahkan jadi dia berbanding terbalik hasil ujian lanjut BNJ menunjukkan bahwa perlakuan pada sabun A0 berbeda nyata terhadap perlakuan lainnya kekerasan sabun dipengaruhi oleh asam lemah jenuh yang digunakan pada pembuatan sabun asam lemah jenuh ini biasanya berbentuk padat pada suhu ruang sehingga banyak digunakan pada pembuatan sabun untuk hasilnya teman-teman bisa lihat pada kabel yang ada di bawah ini kemudian ada stabilitas busa dimana pengukuran stabilitas busa ini dia menggunakan metode awang dan kawan-kawan pada tahun 2001 dimana sebanyak sampel sebanyak 1 gram dimasukkan ke dalam tabung tutup kulir kemudian ditambahkan akwadah sampai 9 mili dikocok kemudian menggunakan portes selama 1 menit tinggi busa setelah pengocokan akan dihitung kemudian didiamkan dulu 15 menit dan kemudian dihitung kemudian tinggi busa akhir setelah didiamkan sehingga untuk hasilnya itu bisa diukur dengan menggunakan rumus tinggi busa pada awal dikurang dengan tinggi busa di akhir per tinggi busa awal dikali 100% untuk hasilnya teman-teman bisa lihat pada tabel yang ada di sampingnya dimana stabilitas busa ini dia didapati semakin menurun untuk setiap konsentrasi perlakuan hal ini diduga karena pengaruh dari ekstrem rumpur laut merah ini yang mengandung serat kemampuan membantu busa yang dihasilkan dari sabun sebagai surfaktan anionik dan kombinasi surfaktan yang digunakan karakteristik busa sabun dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya bahan aditif sabun yang surfaktan terstabil busa dan bahan-bahan penyusun sabun lainnya dan yang terakhir ada evaluasi aktivitas antibakteri sabun rumpur laut merah dimana prosedur pengunjian daya hambat bakteri ini menggunakan metode Kirby-Bow Disk Diffusion menurut Saranani pada tahun 2013 dengan metode sebagai berikut teman-teman nanti bisa baca nah selanjutnya lanjut lanjut nas nah untuk hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut ini dimana hasil daya hambat ekstrak ekotoni terhadap bakteri menunjukkan adanya respon hambatan pertumbuhan bakteri S. aureus dengan ekstrakasar alga merah jenis ekotoni juga bersifat bakteriosatik karena dia hanya mampu menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus dan dimana bisa kita lihat juga bahwa terjadi peningkatan hambatan antibakteri dengan meningkatnya konsentrasi yang digunakan pada tiap sabun jadi kesimpulannya dalam artikel ini pemanfaatan ekstrak rumput laut ekotoni dalam pembuatan sabun antiseptik dapat mempengaruhi karakteristik dan zona hambat sabun yang dihasilkan penambahan ekstrak rumput laut ekotoni berpengaruh nyata terhadap nilai alkali bebas stabilitas busa dan kekerasan perlakuan terbaik dari sabun antiseptik yang dihasilkan adalah perlakuan dengan menggunakan konsentrasi ekstrak rumput laut merah sebanyak 750 ppm dimana dia memiliki zona hambat yang paling baik terhadap bakteri S. aureus baiklah demikian presentasi mengenai artikel personal cell dengan sumber aktif dari bahan alam kelautan selanjutnya pada kelompok penanya apakah ada yang ingin ditanyakan izin bertanya kelompok penyaji silahkan rezi juga perkenalkan saya rezi saputri dengan name 801 1113 dari kelompok 3 nutri kosmetik nah jadi saya disini akan menanya mengenai salah satu evaluasi sabun tadi kan ada alkali bebas syaratnya itu tidak boleh lebih dari 0,1% karena dapat menyebabkan nah kira-kira faktor apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan sediaan ini agar sediaannya nanti itu memenuhi syarat dan kalau misalnya sudah dibuat ternyata hasil evaluasinya masih melebihi batas yang dipersyaratkan apakah ada cara untuk memperbaiki sediaannya atau sediaannya itu tidak bisa digunakan langsung dibuang gitu terima kasih baik terima kasih untuk pertanyaannya saya akan menjawab juga pertanyaan dari sebelumnya saya jelaskan kembali bahwa alkali bebas ini merupakan alkali dalam tabun yang tidak diingat sebelumnya sebelumnya dimana padar yang diperbolehkan dalam suatu sabun tidak boleh lebih dari 0,1% dimana kalau misalnya tadi pertanyaannya faktor apa yang bisa menyebabkan adanya kelebihan alkali bebas ini yaitu karena adanya terdapat kelebihan alkali bebas pada sabun yang disebabkan karena tingginya konsentrasi alkali yang pekat atau berlebih pada proses penyabunan atau sabun yang mengandung alkali tinggi itu juga karena pengerjaan yang salah pada saat proses penyabunan sehingga biasanya kadar alkali yang tinggi ini hanya diperbolehkan pada sabun yang tidak dipergunakan pada manusia seperti sabun cuci baju atau sabun cuci piring seperti itu jika misalnya tadi pertanyaannya kalau segera segera sudah jadi kemudian kadar yang didapat masih lebih mungkin bagaimana kita akan menurut saya karena disini masih tahap formulasi jadi kan disini kita masih menentukan formulasi mana yang memiliki nilai alkali bebas yang masih bagus dan tidak melebihi syarat jadi sabun tidak akan diproduksi dalam jumlah yang banyak sebelum memang didapatkan formulasi optimal yang betul-betul memenuhi seluruh evaluasi yang ada nah apabila misalnya ketika didapatkan formulasi yang tepat kemudian dalam pembuatannya juga masih didapatkan bahwa kadar alkalinya itu lebih tinggi menurut saya itu tidak langsung dibuang juga tapi mungkin bisa diolah kembali dengan menambahkan beberapa bahan tambahan lainnya sehingga bisa menurunkan kadar atau konsentrasi alkali yang pekat atau berlebih pada proses penyambunan tapi perlu diperhatikan karena mutu sabun itu sangat ditentukan oleh seantar alkali bebas karena alkali ini tidak akan berusaha sulit dan dapat menghilangkan lemak atau minyak pada kulit sehingga tidak aman begitu begitu jawaban saya Rezi apakah jawabannya bisa diterima baik terima kasih Grace atas jawabannya sudah sangat lengkap sekali baik terima kasih kembali Rezi selanjutnya saya kembali kepada baik terima kasih kepada Grace sebagai presentator dan Rezi kelompok 3 yang bertanya nah presentasi selanjutnya tentang artikel produk personal care dengan sumber jarak aktif dari mikroorganisme akan dijelaskan oleh Kefi Usana Mira kepada Kefi dipersilahkan baik terima kasih Nasha atas kesempatannya disitu saya akan melanjutkan penjelasan mengenai artikel produk personal care dengan sumber jarak aktif dari mikroorganisme sumber jurnal yang digunakan yaitu uji penghambatan tirosinase masker gel peel off yang mengandung rumput laut Eucema koloni dan Weikefer produk personal care yang dibuat yaitu masker gel peel off bahan utama yaitu Weikefer yang mengandung bakteri asam laksat dengan kamir dan rumput laut Eucema kotoni evaluasi yang digunakan yaitu uji pH fiskositas daya sebar waktu mengering iritasi aktivitas penghambatan tirosinase berikut formula yang digunakan untuk formula 1 2 3 4 5 yang membedakannya yaitu bahan utama dari Weikefernya untuk formula 1 itu 10 formula 2 7,5 formula 3 5 formula 4 2,5 dan formula 5 tanpa Weikefer selanjutnya untuk rumput lautnya untuk formula 1 tanpa rumput laut formula 2 2,5 formula 3 rumput lautnya 5 formula keempat 7,5 dan formula 5 nya 10 untuk prosedur kerja yang pertama fermentasi kefir susu kambing dan kefir susu sapi susu kambing dan susu sapi yang telah dipasterisasi masing-masing ditambahkan dengan grain kefir ke dalam wadah steril lalu diaduk hingga merata setelah didiamkan selama 24 jam dalam keadaan tertutup pada suhu kamar 37 derajat celcius akan terjadi pemisahan menjadi dua lapisan lapisan atas kefir dan lapisan bawah adalah Weike selanjutnya dilakukan ekstraksi rumput laut rumput laut disuci sebanyak 3 kali dengan menggunakan air mengalir lalu dilakukan ekstraksi dengan menggunakan pelarut metanol proses maserasi dilakukan selama 1x24 jam menggunakan alat orbital shaker dengan kesepatan 180 RPM pada suhu 24 derajat celcius kemudian hasil dari maserasi disaring menggunakan kertas saring hingga diperoleh filtrat dan residu filtrat dievaporasi hingga pelarut terpisah dengan ekstra menggunakan rotary vakum evaporator pada suhu 40 derajat celcius sehingga diperoleh ekstra kasar selanjutnya formulasi masker gel fill off formulasi dibuat dalam 5 variasi formula seperti pada tabel tadi lalu PVA dikembangkan ke dalam air panas sebanyak 5 kali beratnya PVA kemudian setelah mengembang digerus sampai transparan karbopol 940 pada bagian gelas yang berbeda dikembangkan dengan air panas hingga ke homogen lalu ditambahkan DM-DM hidantoin dan propilenglicol dicukupkan dengan akuade sedikit demi sedikit dan digerus homogen hingga diperoleh dasar gel kemudian tambahkan TA sedikit demi sedikit hingga terbentuk gel dan terakhir tambahkan WKF susu kambing dan rumput laut ke dalam basis gel dan digerus hingga homogen selanjutnya evaluasi yang pertama itu evaluasi PH pengujian PH dilakukan untuk memastikan bahwa PH sediakan masker gel peel off sesuai dengan PH yang ditentukan sehingga tidak menimbulkan iritasi adapun hasil pengujian PH dilakukan pada hari ke 0 7, 14, dan 21 data menunjukkan PH yang stabil dan masih sesuai dengan kisaran PH yang ideal menurut SNI rentang PH krim masker untuk kulit yaitu 4,5 sampai 8,0 jika PH tidak sesuai dengan PH kulit maka akan menyebabkan iritasi pada kulit yang berupa ruam atau gatal selanjutnya uji fiskositas uji fiskositas merupakan karakteristik yang penting karena mempengaruhi pelepasan zat aktif dari sediaan fiskositas memiliki hubungan dengan kestabilan masker krim yang dibuat fiskositas suatu sediaan dapat dipengaruhi oleh faktor pengadukan pencampuran saat pengembuatan dan pemilihan emulgator baik masker gel peel off susu sapi maupun kambing masing-masing memenuhi syarat uji fiskositas karena berada pada rentang 5.000 sampai 100.000 cps selanjutnya dilakukan uji daya sebar uji daya sebar dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan masker gel menyebar pada kulit fiskositas suatu sediaan berpengaruh pada luas penyebarannya semakin kecil fiskositas dan suatu sediaan maka penyebarannya akan semakin besar dari hasil perjapaan didapatkan diameter penyebaran dari masing-masing formula selanjutnya dilakukan uji waktu mengering uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui beberapa lama masker gel peel off mengering pada permukaan kulit dan dapat membentuk lapisan film waktu yang digunakan untuk sediaan gel untuk mengering yang baik yaitu berkisar 15-30 menit jika sediaan masker gel peel off cepat mengering dapat dikatakan sediaan tersebut sangat baik untuk digunakan karena dalam pengaplikasiannya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk berefek selanjutnya dilakukan uji iritasi pemerintahan uji iritasi dilakukan dengan menggunakan metode tempel atau pas tes pengujian iritasi yang dilakukan kepada 10 panelis didapatkan hasil dari masing-masing formula mulai hari ke 0 sampai ke 21 salah satu syarat sediaan masker gel yang baik adalah tidak menimbulkan iritasi pada kulit tanda-tanda iritasi pada kulit berupa kemerahan gatal ataupun kulit kering bersisi dari hasil pengujian yang dilakukan tidak ada panelis yang mengalami kemerahan pada bagian kulit yang diberikan pada sediaan masker gel dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masker gel dari way susu sapi dengan tambah rumput laut telah memenuhi uji iritasi kulit selanjutnya dilakukan uji penghambatan enzim tirosinase pada pengujian penghambatan enzim tirosinase ini menggunakan asam kojet sebagai kontrol positif karena asam kojet merupakan senyawa inhibitor tirosinase yang sering digunakan pada sediaan kosmetik dan asam kojet menghambat enzim tirosinase secara non-kompetitif berdasarkan pengujian aktivitas penghambatan enzim tirosinase pada asam kojet didapatkan hasil regresi linear yaitu Y sama dengan 18,432X ditambah 27,08 dengan nilai R sebesar 0,9236 nilai IC50 dari kontrol asam kojet masker berbahan W susu sapi dan masker berbahan aktif W susu kambing berturut-turut adalah sebesar 1,24% 6,14% dan 1,19% masker yang berbahan aktif susu kambing memiliki nilai IC50 yang lebih bagus dibandingkan kontrol dan W berbahan aktif susu sapi kesimpulannya dari formula terbaik masker gel peel off yang mengandung rumput laut dan W susu sapi diperoleh dari formula 4 sedangkan formula terbaik masker gel peel off yang mengandung rumput laut dan W susu kambing diperoleh dari formula 3 nilai IC50 dari masker berbahan W susu sapi dan masker berbahan W susu kambing berturut-turut adalah sebesar 6,14% dan 1,19% masker yang berbahan masker yang berbahan aktif susu kambing memiliki nilai IC50 yang lebih bagus dibandingkan kontrol dan W berbahan aktif susu sapi baiklah sekian presentasi dari saya kepada kelompok penanya apakah ada yang ingin ditanyakan izin bertanya kelompok penyaji silahkan Fonia Pista baik terima kasih kepada kelompok penyaji atas kesempatannya saya Fonia Pista dengan NIM1801120 ingin bertanya nah pada jurnal ini dengan zat aktif mikroorganisme berupa fermentasi dari susu kambing dan kefir susu sapi nah pada proses fermentasinya ini kan digunakan waktu selama 24 jam yang ingin saya tanyakan itu apakah ada pengaruh dari lama fermentasi terhadap hasil sediaan atau berpengaruh pada uji beberapa parameter lainnya dan berapa lama waktu yang baik untuk melakukan fermentasi tersebut terima kasih baik terima kasih Fonia atas pertanyaannya saya akan menjawab saya akan menjawab pertanyaan dari Fonia Pista dimana pertanyaannya yaitu pada jurnal digunakan fermentasi dari susu kambing dan kefir susu sapi pada proses fermentasi digunakan waktu 24 jam apakah ada pengaruh lama fermentasi terhadap hasil sediaan atau pada uji beberapa parameter sediaan dan berapa lama waktu yang baik untuk melakukan fermentasi susu kefir tersebut jawabannya pada ada pada proses fermentasi kefir akan dihasilkan whey yang diproles setelah terjadi pengendapan kandungan whey seperti laktosa protein lemak asam laktat vitamin dan mineral dapat dijadikan bahan alami komponen dalam kosmetik nah semakin lama fermentasi maka bakteri asam laktat pada susu sapi atau kambing akan mengalami peningkatan selama 36 jam dan terjadi penurunan pertumbuhan pada waktu 48 jam karena kadar asam pada kefir terlalu tinggi maka meningkatnya populasi bakteri asam laktat sehingga menyebabkan pH kefir turun dan keasaman meningkat sehingga menyebabkan bakteri asam laktat yang tidak tahan keasaman terlalu tinggi akan mati atau tidak aktif jadi kesimpulannya semakin lama fermentasi maka hasil formula yang mendapatkan akan menjadi tidak bagus karena bakteri pada asam laktat pada kefir akan mati dan waktu yang terbaik adalah pada rentang 24 sampai 36 jam bagaimana Fonia apakah jawabannya sudah jelas terima kasih kefi atas jawabannya jawabannya sudah jelas baik terima kasih saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih kepada kefi dan juga Fonia Pista nah presentator selanjutnya itu tentang artikel produk personal care dengan sumber zat aktif dari hewan yang akan dijelaskan oleh Wwi Alfarezi kepada Wwi dipersilahkan baiklah terima kasih kepada moderator selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai artikel produk personal care dengan sumber zat aktif dari hewan nah disini ada pun judul dari artikelnya itu yaitu pemanfaatan limbah cangkang kerang darah atau anadara granosa sebagai bahan abrasif dalam pasta gigi nah bahan aktif yang digunakan itu bubuk cangkang kulit kerang darah atau anadara granosa cangkang kulit kerang direbus dengan air cuka kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari lalu ditumbuk sampai halus nah berikut adalah bahan-bahan penyusun dari pasta gigi dari cangkang kerang dimana itu terdapat komposisi dari metil paraben itu 0,5% nah berat yang ditimbang itu 1,5 gram nah metil paraben ini dimanfaatkan sebagai surfaktan selanjutnya itu natrium klorida sebagai pemutih dengan komposisi 1% dan berat yang ditimbang 3 gram gum arabnya itu sebagai bahan pengikat dengan komposisi 12% dan berat yang ditimbang itu 36 gram selanjutnya itu glycerin sebagai humectan komposisinya itu 20% dengan berat yang ditimbang 60 gram selanjutnya natrium klorida sebagai pengawet komposisinya 0,5% berat yang ditimbang 1,25 gram selanjutnya itu natrium lauryl sulfat sebagai bahan pengikat komposisinya itu 1% berat yang ditimbang 2,5 gram bahan selanjutnya itu teksapon sebagai deterjen atau bahan pembusa dan komposisi 3% berat yang ditimbang 7,5 gram selanjutnya itu serbuk cangkang kerang disini ada dua konsentrasi yang pertama itu 50% dan yang kedua itu 25% yang mana yang 50% itu berat yang ditimbang 150 gram dan untuk yang 25% berat yang ditimbang itu 75 gram selanjutnya NA sakarin selanjutnya itu NA sakarin sebagai pemanis berat yang ditimbang itu 3 gram dan komposisinya itu 1% selanjutnya itu mentol komposisinya 1% dan berat yang ditimbang itu 3 gram yang selanjutnya itu peppermint oil komposisinya 1% berat yang ditimbang 3 gram selanjutnya itu kalsium karbonat nah untuk yang pada komposisi pasta bagian A itu tidak digunakan dan untuk komposisi yang B itu sebanyak 25% dengan berat yang ditimbang 75 gram aqua b destilat yang itu sebanyak 9% dan berat yang ditimbang itu 27 gram nah kemasan ini yang digunakan itu 50 gram yang akan dibuat nah prosedur kerjanya itu yang pertama bahan ditimbang kemudian aqua bidestilat dipanaskan menggunakan panci stainless steel di atas kompor gas sampai mencapai suhu 80 derajat Celsius methylparaben dilarutkan dengan aqua bidestilat aqua destilat kemudian ditambah sedikit demi sedikit sorbitol kemudian diaduk sampai homogen lalu ditambahkan natrium klorida nah ini merupakan bahan satu selanjutnya itu pada wadah yang lain gum arab dibasai sedikit demi sedikit dengan glycerin kemudian diaduk sampai homogen nah ini tuh bahan yang kedua setelah itu bahan yang satu dan yang kedua dicampur kemudian dimixer sampai terbentuk masa gel ke dalam masa gel ditambahkan berturut-turut natrium klorida NA laurel sulfat teksapon serbu cangkang kerang dengan konsentrasi masing-masing yaitu 50% dan 25% NA sakarin mentol peppermint oil kalsium karbonat kemudian dimixer sampai homogen hingga terbentuk basis pasta yang lembut nah pasta gigi yang telah jadi siap untuk dikemas nah selanjutnya itu dilakukan uji organoleptik uji organoleptik dilakukan kepada 18 orang panelis nah ke 18 orang ke 18 orang panelis tersebut masing-masing diberikan sampel sediaan pasta gigi sebanyak 2 sampel yang mana yang dengan konsentrasi 25% dan 50% nah selanjutnya panelis akan memberikan penilaian kepada kedua sampel pasta gigi tersebut menurut skala 1 sampai 5 dimana 1 itu sangat tidak suka 2 tidak suka 3 agak suka 4 suka dan 5 sangat suka nah didapatkan hasil pada tabel menunjukkan rata-rata skor dari uji organoleptik dari 18 orang panelis tersebut untuk semua parameter adalah konsentrasi A konsentrasi A itu dengan konsentrasi 25% dengan nilai 3,79 yang mana mendekati rasa suka selanjutnya itu konsentrasi B 50% 3,63 yang berarti agak suka nah konsentrasi ini menunjukkan bahwa pasta gigi A yaitu yang 25% dan konsentrasi 25% lebih disukai panelis dibandingkan pasta gigi B dengan konsentrasi 50% hal ini disebabkan karena pasta gigi B pada dasarnya menambahkan bubuk cangkang kerang lebih banyak ini disebabkan dari kalangan masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa kurang suka karena perubahan warna pada pasta gigi B yaitu dengan konsentrasi 50% yang disebabkan oleh cangkang kerang dari hasil uji organoleptik yang terbaik diambil konsentrasi A dengan penambahan bubuk cangkang kerang sebanyak 25% selanjutnya itu uji TPC yaitu total plate count atau hitungan cawan prinsipnya itu menumbuhkan sel mikroorganisme yang masih hidup pada panda media agar sebelum mikroorganisme ditumbuhkan dalam media terlebih dahulu dilakukan pengenceran sampel menggunakan larutan fisiologis hasil uji TPC ini yaitu TPC paling sedikit berada pada konsentrasi 25% dengan nilai 54.000 koloni sedangkan TPC yang paling tinggi ditunjukkan oleh konsentrasi 50% dengan nilai 180.000 koloni hal tersebut menunjukkan bahwa sampel B dengan konsentrasi 50% cangkang kerang tidak memenuhi standar nasional Indonesia untuk pembuatan pasta gigi karena memiliki jumlah koloni di atas jumlah standar yakni 100.000 koloni sementara sampel A sudah memenuhi standar nasional Indonesia dengan jumlah koloni kurang dari 100.000 koloni nah selanjutnya itu dilakukan uji analisis kimia uji analisis kimia ini ada tiga yaitu uji kadar kalsium uji derajat keasaman pH serta uji kadar karbohidrat yang pertama itu uji kadar kalsium uji kadar kalsium dilakukan dengan menggunakan reaksi redox dan didapatkan hasil nilai uji kadar kalsium pada pasta gigi kode A dengan penambahan bubuk cangkang kerang 25% dan 25% kalsium karbonat menghasilkan jumlah kadar kalsium sebanyak 34.667,82 miligram per 100 gram bahan sedangkan untuk kode B dengan penambahan bubuk cangkang kerang 50% tanpa penambahan kalsium karbonat menghasilkan jumlah kadar kalsium sebanyak 43.256,73 miligram per 100 gram bahan hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi penambahan bubuk cangkang kerang 50% lebih baik daripada penambahan bubuk cangkang kerang 25% dan kalsium karbonat 25% selanjutnya itu dilakukan uji derajat keasaman dilakukan kalibrasi pH meter dengan larutan buffer pH dilakukan setiap melakukan pengukuran elektroda yang telah dibersihkan dengan air suling dicelupkan ke dalam pasta gigi cangkang kerang yang akan diperiksa suhu dari pasta gigi cangkang kerang disesuaikan hal yang ditunjukkan jarum pH meter dibaca dan dicatat nah didapatkan hasil pengukuran pH pasta gigi 25% memiliki pH 8,69 dan pasta gigi 50% memiliki pH 8,37 nilai pH pasta gigi kedua sampel tersebut berada dalam kisaran nilai pH yang terdapat pada syarat mutu pasta gigi standar nasional yaitu 4,5 sampai 10,5 sebagai syarat mutu pasta gigi sehingga pasta gigi yang dihasilkan relatif aman digunakan selanjutnya itu uji kadar karbohidrat nah uji kadar karbohidrat ini pesan kadar karbohidrat ini dapat dihitung dengan A x B x C x F dikali 100 dibagi dengan gram contoh dikali 1000% nah keterangannya itu dimana A disini merupakan volume dalam mililiter B merupakan faktor normalitas C merupakan angka konversi dalam tabel dan F merupakan faktor pengencaran nah didapatkan hasil rata-rata nilai uji karbohidrat yaitu yang A 50% yang A dengan konsentrasi 50% didapatkan hasil 0,009 dan B dengan konsentrasi 25% didapatkan hasil uji karbohidrat yaitu 0,007 nah hasil ini merupakan nah hasil uji ini menunjukkan kedua sampel aman untuk digunakan karena sudah memenuhi standar nasional Indonesia dengan memiliki kadar karbohidrat yang negatif atau tidak terdapat kandungan karbohidrat di dalam pasta gigi tersebut nah kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil uji kalsium menunjukkan bahwa penambahan bubuk cangkang kerang 50% tanpa penambahan kalsium karbonat lebih baik dari penambahan bubuk cangkang kerang 25% dan kalsium karbonat nya 25% yang kedua itu hasil analisis TPC menunjukkan bahwa pasta gigi penambahan bubuk cangkang kerang dengan konsentrasi 25% lebih baik dengan dengan menghasilkan jumlah koloni yang lebih sedikit yaitu 5,4 dikali 10 pangkat 5 sedangkan penambahan dengan konsentrasi 50% menghasilkan jumlah yang lebih banyak yaitu 1,8 dikali 10 pangkat 5 yang berarti penambahan dengan 25% yang memenuhi syarat standar nasional Indonesia dengan nilai kecil dari 10 pangkat 5 hasil analisis kimia untuk uji pH pada pasta gigi A dan B masuk dalam kisaran standar nasional Indonesia yaitu 4,5 sampai 10,5 yakni dengan nilai A yaitu 8,69 dan nilai B 8,37 berarti kedua pasta gigi ini sudah memenuhi syarat standar nasional Indonesia dan untuk uji karbohidratnya pasta gigi A dengan konsentrasi 25% dan B 50% juga memenuhi syarat kadar karbohidrat negatif yakni pasta gigi A dengan jumlah karbohidrat 0,007 dan B dengan jumlah karbohidrat 0,009 hasil analisis mutu organalitik untuk aroma dan ketentuan dan kekentalan menunjukkan bahwa panelis lebih menyukai penambahan bubuk cangkang kerang dengan konsentrasi 50% sedangkan untuk warna dan busa panelis lebih menyukai sampel dengan penambahan bubuk cangkang kerang 25% dari semua hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pasta gigi dengan penambahan bubuk cangkang kerang 25% lebih baik dari penambahan bubuk cangkang kerang 50% nah sekian yang dapat saya paparkan mengenai artikel produk personal care dengan sumber zat aktif dari hewan apakah dari teman-teman grup penanya ada yang ingin ditanyakan saya izin bertanya Wewi iya silahkan mau baiklah nama saya Nur Mawada saya name-nya 1801-107 pada jurnal artikel tentang hewan ini tadi kan ada mengenai uji organoleptis nah pada uji organoleptis ini ada disebutkan tadi panelis maksud dari uji organoleptis terhadap sediaan yang berasal dari hewan ini apakah itu dilakukan oleh manusia langsung maknanya apakah ini dilakukan secara uji klinis terima kasih baik saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Mawada nah iya dilakukan iya bahwa uji organoleptis ini dilakukan oleh manusia langsung tapi bukan merupakan uji klinik nah dimana kita tahu uji organoleptik atau uji indera atau biasa disebut uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk nah uji organoleptik ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap sampel atau produk yang diuji sedangkan uji klinik itu pada dasarnya memastikan efektivitas keamanan dan gambaran efek samping yang sering timbul pada manusia akibat pemberian suatu obat atau produk apakah jawaban dari saya cukup jelas terima kasih maker dengan sumber zat aktif dari minyak atsiri akan dipresentasikan oleh duit normal unit kepada duit dipersilahkan terima kasih selamat menikmati terima kasih maaf ada sedikit gangguan baiklah saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya dimana saya akan membahas tentang artikel produk personal care dengan sumber zat aktif dari minyak atsiri dimana judul yang kami ambil yaitu formulasi dan evaluasi sedian sabun cair minyak atsiri daun nilam pogostemon kablin bem untuk bahan aktif yang digunakan yaitu tanaman nilam aceh berupakan tanaman yang diperkirakan berasal dari Filipina atau semenanjung Malaysia dan masuk ke dalam Indonesia lebih dari seabad yang lalu pada jurnal ini yang digunakan yaitu minyak atsiri dari daun salam dimana aktivitas antibakteri minyak nilam terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri staphylococcus aureus pada konsentrasi 30% dimana semakin besar konsentrasi minyak nilam maka semakin besar pula senyawa aktif sebagai antibakteri yang terkandung dalam minyak atsiri daun nilam pada jurnal ini kita akan membuat sabun dimana sabun merupakan suatu sediaan yang digunakan oleh masyarakat sebagai kulit serta perawatan kulit untuk syarat mutus sabun mandi secara menurut SNI pada tahun 1996 dapat dilihat pada slide tersebut kita masuk ke formula sediaan sabun cair minyak atsiri dimana untuk formula 0 itu merupakan basis saja tidak ada zat aktifnya untuk formula 1 digunakan 1% minyak atsiri daun nilam yang untuk formula 2 digunakan 2% minyak atsiri daun nilam dan formula 3 digunakan minyak atsiri daun nilam sebanyak 3% untuk cara kerja yaitu visio dimasukkan ke dalam gelas kimia ditambahkan dengan kohas sedikit demi sedikit sambil terus diaduk dan dipanaskan pada suhu 50 derjat sampai terbentuk basis sabun lalu pada basis sabun ditambahkan 50 ml aquades ditambahkan asam steroid yang telah dilahirkan dan diaduk hingga tercampur homogen lalu ditambahkan BAT HP MC yang sebelumnya telah dikembangkan dengan aquades panas ditambahkan ke dalam campuran sambil terus diaduk hingga homogen dan kemudian ditambahkan benzil alkohol yang telah dilarutkan dalam gliserin lalu turunkan suhu pengadukan hingga 30 derjat dan masukkan minyak atsiri daun nilam serta diaduk hingga tercampur homogen yang terakhir ditambahkan aquades hingga 200 ml serta diaduk hingga homogen dan dimasukkan ke dalam wadah kedap dan transparan kemudian kita masuk hasil dimana yang pertama itu dilakukan organoleptis dan homogenitas analisis organoleptis dilakukan dengan mengawati perubahan bentuk warna bau dan homogenitas dari sedianca pencair yang mengandung minyak atsiri daun nilam dengan berbagai konsentrasi yang telah dibuat selama waktu penyimpanan pemeriksaan homogenitas dilakukan dengan mengoleskan sampel di atas objek gelas kemudian direkaskan cover gelas yang lain dan diamati homogenitasnya pengamatan tersebut dilakukan selama 21 hari pada penyimpanan didapatkan hasil untuk formula 0 itu menunjukkan sediaannya berbentuk cair kental berwarna putih dan tidak berbau sedangkan untuk formula 1, 2, dan 3 menunjukkan sediaannya berbentuk cair kental berwarna coklat muda dan berbau khas nilam hasil pengamatan ini tidak berubah selama 21 hari demikian juga dengan hasil pengamatan homogenitas sediaan sabun cair minyak nilam menunjukkan pada ketiga formula memberikan sediaan yang homogen hingga pada hari pengamatan yaitu ke-21 yang kedua itu uji derajat keasaman dimana dilakukan dengan cara derajat keasaman diukur dengan menggunakan pH meter dengan cara diambil 0,5 gram zat dilarutkan ke dalam 10 miliar kuades pH diukur pada hari pertama ke-7, ke-14, dan ke-21 untuk persyaratan pH-nya yaitu 8-11 didapatkan hasil untuk formula 0, 1, 2, 2, 3 pada hari pertama sampai hari ke-7 tidak mengalami perubahan pH sedangkan pada hari ke-14 dan ke-21 itu mengalami sedikit perubahan nilai pH tetapi masih dalam rentang yang diperbolehkan oleh SMI dari hasil pengukuran pH ketiga sabun cair minyak nilai memenuhi persyaratan pH yaitu 8-11 yang dapat kita lihat pada tabel yang ketiga yaitu uji fiskositas dimana sediaan sabun mandi cair ini diukur fiskositasnya dengan fiskometer sebagai berikut yaitu sampel dimasukkan ke dalam wadah kemudian spindle nomor 3 dimasukkan ke dalamnya hingga tanda batas motor dihidupkan dibiarkan beberapa lama hingga setelah menunjukkan angka yang stabil fiskositas diukur pada hari pertama dan hari ke-21 selama 21 hari pengamatan selama penyimpanan persyaratannya yaitu 60-90 centipoise dihasilkan formula F0 dengan kecepatan 60 RPM fiskositasnya yaitu 90 centipoise untuk formula 1 itu pada hari ke-21 90 centipoise untuk formula 2 yaitu 80 centipoise dan untuk formula 3 yaitu 80 centipoise hasil ini menunjukkan bahwa fiskositas sabun cair minyak aksiri daun nilam memenuhi persyaratan yaitu 60-90 centipoise yang keempat yaitu uji ketinggian sabun dimana pengukuran tinggi busa dilakukan dengan cara diambil 0,5 sabun lalu dilarutkan ke dalam 50 mili kemudian dikocok selama 20 detik lalu diukur tinggi busa yang terbentuk pengukuran dilakukan pada hari pertama dan hari ke-21 untuk persyaratan ketinggian busa yaitu 0,5-22 cm busa yang stabil dalam waktu lama diinginkan karena busa dapat membantu membersihkan tubuh berdasarkan hasil pengamatan pada pengujian evaluasi tinggi sabun terjadi perubahan tinggi busa dari tiap formula selama 21 hari hal ini kemungkinan disebabkan karena semakin pengaruhnya penambahan minyak aksiri daun nilam serta suhu penyimpanan next nah untuk uji terakhir yaitu uji iritasi dimana teknik yang digunakan dalam uji iritasi yaitu uji tempel terbuka atau patch test yang dilakukan dengan cara mengoleskan sediaan sabun pada punggung tangan sukarelawan dan punggung tangan sukarela pada punggung tangan sukarelawan kiri digunakan sebagai pembanding uji keamanan ini dilakukan 3 kali sehari selama 3 hari berturut-turut untuk formula dengan konsentrasi yang berbeda parameter yang diamati pada pengujian ini yaitu timbulnya respon kulit pada punggung seperti iritasi yaitu gatel-gatel timbul bercak merah-merah pada kulit atau alergi terhadap sediaan yang digunakan pada hasil tidak dilakukan iritasi pada punggung tangan sukarelawan nah kesimpulannya dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sabun cair minyak siri daun nilam dengan konsentrasi 1, 2, dan 3% memiliki stabilitas sediaan dan keamanan yang baik serta memenuhi persyaratan sabun cair berdasarkan SNI tahun 1996 selama penyimpanan 21 hari baiklah sekian presentasi sekian presentasi dari saya kepada kelompok penanya ada yang ingin bertanya? izin bertanya Dwi iya silahkan melilis baik terima kasih setempatannya saya lilis di depan mahatin 18.100 ingin bertanya tadi kan cara pembuatan sabun mandi cair apakah pada pembuatan sabun mandi cair itu harus memenuhi syarat semua evaluasi sediaan? kan tadi ada 5 evaluasinya ada uji organoleptik uji jelajik keasaman fiskositas uji ketinggian busa uji iritasinya itu harus memenuhi syarat semua harus memenuhi syarat semua enggak? kemudian bisa enggak? komitari itu menjelaskan mengenai bahan-bahan yang digunakan pada cara kerja tadi itu fungsi masing-masingnya apa? tadi kan ada menggunakan KOH terus benjil alkohol dan lain-lainnya itu bisa enggak terima kasih terima kasih kepada lilis suatu pertanyaannya baik saya akan menjawab pertanyaan dari lilis untuk persyaratan ujinya itu sebaiknya harus memenuhi persyaratan semua seperti uji organoleptis dan homogenitas itu tuh untuk memeriksa apakah sabun ini tidak mengalami pengerasan selama penyimpanan dan untuk uji PH itu biasanya dilakukan untuk melihat apakah sediaan ini dapat membuat kulit menjadi iritasi karena kita kan tidak mengharapkan terjadi iritasi pada kulit nah untuk uji viskositas itu untuk menguji kekentalannya karena ditakutkan nanti kalau misalnya pada penyimpanan akan terjadi mencair atau dapat menjadi lebih kental lagi atau lebih padat dan untuk bahan-bahan yang digunakan itu kan untuk minyak minyak sirinya itu merupakan zat aktifnya terus untuk PCO itu biasanya digunakan sebagai basis sabun untuk KOH itu untuk membentuk sabunnya untuk BAT itu biasanya digunakan sebagai pembentuk busa untuk asam setiarat digunakan sebagai pengental untuk gliserin itu digunakan sebagai humectan untuk HPMC biasanya digunakan sebagai surfaktan untuk benzina alkohol dapat digunakan sebagai pengawet untuk oleum oleumin itu digunakan sebagai pewangi serta untuk afades itu merupakan pelarutnya apakah jawabannya dapat dimengerti ini jawabannya dapat dimengerti terima kasih di ya sama-sama baik sekian dari saya saya kembalikan ke moderator Baik terima kasih kepada Dwi Nurma Yunita dan juga Lili Stripat Mawati selanjutnya akan dijabarkan artikel produk personal care dengan sumber zat aktif dari tumbuhan yang akan dijelaskan oleh Alfitra Ramadhan kepada Alfitra dipersilahkan Baik terima kasih berdaya nasya selanjutnya kita masuk kepada artikel produk personal care dengan sumber zat aktif dari tumbuhan nah disini kami mengambil judul formulasi dan aktivitas antioksidan masker wajah gel fill off ekstrak metanol buah pepaya nah sumber bahan aktif sendiri bahan yang digunakan yaitu adalah buah pepayanya sendiri nah bisa dilihat disini adalah tabel formulasi masker wajah gel fill off ekstrak metanol buah pepaya nah pembuatan formula itu sendiri adalah PVA dikembangkan ke dalam air panas sebanyak 20 kali beratnya selama 15 menit nah kemudian setelah mengembang digerus sampai transparan kemudian karbopol pada lumpang yang berbeda dikembangkan juga dengan air panas hingga homogen hingga jernih kemudian tambahkan metil metilparaben yang telah dilarutkan dalam propilenggikol dicukupkan dengan air suling sedikit demi sedikit dan digerus homogen hingga diperoleh dasar gel kemudian ditambahkan ekstrak ke dalam basis gel dan digerus hingga homogen next nah organoleptik pemeriksaan terhadap organoleptik yang dilakukan meliputi tekstur warna dan bau yang diamati secara visual nah uji daya diperoleh diperoleh 500mg gel dan diletakkan di tengah kaca bulat berskala sebelumnya ditimbang dahulu kaca yang lain dan diletakkan kaca tersebut di atas gel dan dibiarkan selama 1 menit kemudian diukur berapa diameter gel yang menyebar dengan mengambil panjang rata-rata diameter dari beberapa sisi nah kemudian ditambahkan 50mg beban tambahan dan didiamkan selama 1 menit dicatat diameter gel yang menyebar dan diteruskan dengan menambah tiap kali beban tambahan 50mg dicatat diameter gel yang menyebar selama 1 menit lanjut uji daya lekat dilakukan dengan letakkan gel di atas objek gelas yang telah ditentukan luasnya diletakkan objek gelas lain di atas gel tersebut kemudian ditekan dengan beban 1kg selama 5 menit objek gelas dipasang pada alat tes dan dilepaskan beban seberat 80g dicatat waktu yang diperlukan hingga objek gelas tersebut lepas pemeriksaan pH sediaan sebelumnya digunakan pH meter dikalibrasi dengan larutan buffer pH 7 dan 4 elektroda yang digunakan dibilas dengan aquades sebelum dan setelah pengukuran sebanyak 1g gel diencarkan dengan air suling hingga 10ml diambil larutan tersebut dan ditempatkan pada pH meter hasil 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 pH akan muncul pada layar setelah beberapa saat nah campuran dihomogenkan dengan cara dibolak-balik selama 1 menit kemudian pembacaan pada pH meter dilakukan setelah 5 menit untuk memastikan angka tersebut sudah stabil dan tidak bergerak lagi next nah ini adalah tabel hasil maserasi dengan pelarut metanol nah yang ini adalah tabel hasil pengamatan organoleptis gel nah evaluasi sifat fisik dan kimia gel evaluasi fisik dan kimia yang dilakukan meliputi pengamatan organoleptis uji daya lekat uji daya sebar dan pengukuran pH nah basis masker gel fill off dibuat dengan variasi geling agent PVA next nah yang keempat itu ada tabel hasil pengamatan uji daya sebar nah pemeriksaan terhadap daya sebar dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan menyebar gel pada lapisan kulit gel dengan daya sebar yang baik akan mampu menyebar secara merata pada kulit sehingga efek yang dihasilkan itu merata next nah pada tabel 5 ini adalah hasil pengamatan uji daya lekat hasil uji daya lekat menunjukkan kemampuan sediaan untuk dapat melekat pada kulit sehingga dapat melekat dengan baik pada kulit memberikan efek yang maksimal sediaan yang dapat melekat dengan baik pada kulit juga akan mengoptimalkan penggunaan pada kulit dan menghindarkan pemakaian berulang nah yang ke-6 tadi adalah hasil pengukuran pH pengujian sifat kimia gel yaitu dengan pengukuran pH dilakukan menggunakan pH meter sampel diletakkan pada pH meter di bagian sensornya dan dibaca pH pada bagian monitor nah kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitiannya dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu ekstrum etanol gua papaya dapat diformulasikan jadi sediaan masker wajah gel fill off nah yang kedua formula dengan konsentrasi PVA 8,75% memenuhi persyaratan organoleptis daya lekat sebesar 20,16 detik daya sebesar 10,2 cm nilai pH 7,13 dengan nilai IC 50 80,52 mikrogram per mili yang termasuk antioksidan yang kuat nah sekian materi dari saya jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji sebelumnya perkenalkan saya Sarah Kusipiskila dari kelompok 3 saya ingin bertanya pada prosedur kerja penentuan pH itu kan dikalibrasi pada pH 4 dan pH 7 nah kenapa hanya dikalibrasi di pH 4 dan 7 kenapa tidak dilakukan kalibrasi pada pH basah seperti pH 10 dan saya juga mau tanya ada tidak hubungannya antara konsentrasi PVA dengan pH sediaan sekian baik terima kasih saya ingin menjawab sebelumnya ingin menjawab tentang kenapa menggunakan pH 4 dan 7 nah yang itu kan sebelum digunakan pH method terlebih dahulu dikalibrasi menggunakan buffer standar pH 4 dan 7 untuk memastikan bahwa hasil pengukuran dari alat tersebut dapat diterima atau baik nah nilai pH tidak boleh terlalu asam dan juga tidak boleh terlalu basah karena jika dia terlalu asam dapat menyebabkan iritasi pada kulit nah sedangkan jika pH terlalu basah atau terlalu tinggi maka dapat menyebabkan kulit bersisik pH gel yang baik juga antara ranknya 4,5 sampai dengan 8 itu sudah diatur pada standar nasional Indonesia mohon maaf pertanyaan berikutnya boleh diulangi ada gak hubungan antara konsentrasi PVA dengan pH sediaan Nah PVA tersebut digunakan untuk memberikan efek fill off karena memiliki sifat adesif atau bisa membentuk lapisan film yang mudah dikelupas setelah PVA mengering Nah kemudian hasil optimasi dari basis gel memperlihatkan bahwa semakin tinggi konsentrasi PVA yang akan digunakan maka fiskositas sediaan semakin meningkat dan kualitas film yang terbentuk juga semakin baik nah pada penelitian lain penggunaan PVA pada konsentrasi 14% diperoleh gel fill off sebagai formula yang terbaik itu saja yang bisa saya jawab mudah-mudahan mengerti ya Tara Baik terima kasih atas jawabannya Alfitra Ya terima kasih selanjutnya saya serahkan kepada moderator Baiklah terima kasih kepada Alfitra dan juga Sarah Huchi Baiklah sekian presentasi dari kompo 2 tentang produk-produk personal care apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan terima kasih juga atas perhatiannya selanjutnya saya tutup saja saya langsung tutup saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh